Mustahil ada orang Islam melakukan bom Misalnya ya, di tempat-tempat yang tidak dibenarkan Bom bunuh diri, bom ini, bom itu, tembak orang bunuh orang, tusuk orang Mustahil Ya, Qur'an sih mengatakan orang yang sengaja merencanakan pembunuhan Apalagi kemudian menyebabkan satu orang beriman meninggal Itu sama dengan pesan kapri generaka Jahannam Muka Qur'an surah keempat An-Nisa Ayat 92-93 Maka siapapun yang merencanakan pembunuhan Apalagi pada satu orang, korbannya orang beriman Maka balasan yang setimpal untuk neraka Jahannam Kalau tidak dia bertobat Dan dijanjikan neraka, azab yang berlipat Lebih daripada orang biasanya Neraka Jahannam lagi Pertanyaan saya, orang beriman mana yang cita-citanya Pengen masuk neraka Jahannam, tunjukkan pada saya Mustahil Dan bagaimana bisa bertobat kalau saat meledakkan diri itu dia meninggal Bagaimana bisa bertobat Makanya hati-hati kalau ada ajakan-ajakan tuh Lukai orang, tembak orang, bom orang Saya sering kali sampaikan Dulu pertama bom kejadian Mudah-mudahan tidak pernah terjadi lagi di bumi kita Indonesia ini Insya Allah Jalan Tamrin tuh melunduk Saya di Lampung tuh Orang polos kali bertanya Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jahat? Yisabilillah Saya bilang, Pak Sependek pengetahuan saya Jihad visabilillah itu jihad di Jalan Allah Bukan di Jalan Tamrin Jihad hati-hati lah Dan